Halo, saya mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang, program studi manajemen sumber daya hutan jurusan kehutanan, mengambil praktek kerja lapangan di Kabupaten Belu, Kecamatan Tasifeto Timur, khususnya di Desa Sadi. Judul yang saya ambil yaitu Kearifan Lokal Masyarakat Suku Kemak Sadi Memanfaatkan Tanaman Tarum Sebagai Satpewarna Kain. Mari kita simak proses pelaksanaan pembuatannya. Tanaman Tarum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Kemak Sadi yaitu sebagai satpewarna. Bagian yang dimanfaatkan sebagai satpewarna adalah daun tarum. Penggunaan tanaman tarum sebagai satpewarna alami sudah turun-temurun digunakan. Masyarakat memilih tanaman tarum sebagai pewarna alami karena mudah diperoleh dan mudah dibudidayakan. Yang pertama, siapkan alat untuk pematikan lalu kita melakukan kegiatan pematikan. Biasanya pematikan dilakukan pada pagi hari sehingga daun yang dipetik tidak layu dan dapat menghasilkan satu warna yang lebih baik. Langkah yang berikut, kita merendam daun tarum. Setelah dilakukan pembersihan daun tarum dari daun kering dan biji-bijinya, langkah selanjutnya dilakukan perendaman. Daun tarum yang telah dibersihkan direndam menggunakan air bersih. Rendaman daun tarum dengan air bersih 5 liter untuk 1 ember oker selama 1 hari atau 24 jam. Perendaman ini dilakukan untuk mengeluarkan satpewarna yang ada pada daun. Kemudian, pemisahan atau penyaringan daun tarum. Setelah daun tarum direndam selama 24 jam, kemudian kita pisahkan daun tarum dengan air tarum. Kemudian kita saring agar tidak ada ampas yang tertinggal. Setelah air tarum disaring, langkah selanjutnya adalah pengampuran air tarum dengan menggunakan kapur siri. Kapur yang diisi di air tarum sebanyak 2 sendok makan. Oke, kita masuk dalam langkah pengadukan air tarum. Setelah air tarum dicampur dengan kapur, kemudian air tarum tersebut diaduk hingga keluar busa. Pengadukan yang dilakukan oleh masyarakat Sukumak Sadi membutuhkan teknik tersendiri, yaitu mengaduk menggunakan alat pengaduk. Dan pada saat mengaduk, melakukan rendangan berlawanan arah sehingga air tarum cepat berbusa dan menjadi satpewarna kain biru. Kita masuk dalam pemberian satpewarna pada benang. Benang yang digunakan untuk pemberian satpewarna yaitu benang putih yang dibeli di pasar. Jumlah benang yang digunakan adalah 30 gulung atau kepala. Ada pun langkah-langkah kegiatan pemberian satpewarna. Yang pertama, siapkan air tarum yang sudah campur dengan kapur dan dalam keadaan berbusa dalam bokor. Kemudian siapkan benang yang mau digunakan. Lalu, masuk dalam pencelupan benang ke dalam satpewarna tarum. Benang yang telah disiapkan 30 kepala atau gulung, kemudian benang siap dicelupkan ke dalam air tarum yang sudah dicampur tadi. Masyarakat Sukumak Sadi mencelupkan benang berulang kali, kemudian diperas. Kegiatan ini dilakukan berulang kali sampai benangnya berwarna biru. Oke, kita masuk dalam penjemuran benang. Benang yang telah diberi satpewarna kemudian dijemur. Penjemuran dilakukan di naungan artinya tidak boleh terkena matahari. Setelah benangnya kering, masyarakat Sukumak Sadi masih mencucinya menggunakan sampo sehingga benang lebih menggilat atau warna lebih terang. Setelah dijemur dan kering, maka benang bisa digunakan untuk tenun. Selanjutnya, kita masuk dalam proses pembuatan motif kain Sukumak. Masyarakat Sukumak Sadi memiliki motif kain yang turun-temurun. Motif yang digunakan masyarakat Sukumak dibuat dengan pikiran tanpa ada buku atau gambar. Tidak semua masyarakat bisa membuat atau mengikat motif kain tenun Sukumak, tetapi hanya ada beberapa orang saja yang bisa membuatnya. Berikut proses pembuatan motif kain Sukumak. Yang pertama, mengikat benang menjadi motif kain. Awal pelaksanaan yang dilakukan yaitu siapkan benang dengan tali rafia serta dengan pisau. Kemudian, ikat benang dengan rafia sesuai dengan motif yang diketahui. Langkah yang kedua, rebus ampas daun tarum yang tidak digunakan lagi pada pewarnaan kain. Setelah benang diikat sesuai dengan motif, langkah selanjutnya melakukan perebusan daun ampas yang sudah tidak digunakan untuk saat pewarna tarum. Lalu dimasukkan ke dalam periuk yang ada air, fungsinya untuk menghitamkan benang. Sebelum benang dicelupkan di dalam daun tarum yang direbus, masyarakat Sukumak terlebih dahulu mencelupkan di dalam lumpur. Nah, kemudian meremas benang dalam lumpur. Benang dicelupkan di dalam lumpur dan kemudian diremas-remas. Dan diamkan dalam beberapa menit, kemudian angkat dan bilas dalam air yang disediakan dalam beberapa ember. Lalu celupkan benang ikat dalam periuk yang berisi daun tarum dengan api menyala sedang. Celup, angkat 4-5 kali, kemudian keluarkan dan celupkan ke dalam lumpur lagi. Nah, lakukan langkah itu berulang kali hingga benang ikat yang awalnya berwarna putih berubah menjadi warna hitam. Yang biasa disebut masyarakat Sukumak Sadi yaitu dengan nama Futus. Setelah benang berwarna hitam yang biasa disebut dengan Futus, langkah selanjutnya yaitu mencuci Futus menggunakan air bersih. Bilas Futus sampai tidak ada lumpur atau air dalam keadaan jernih. Kemudian cuci Futus menggunakan sampo agar bersih dan warnanya semakin mengkilat. Penjemuran Futus bisa dilakukan di bawah terik matahari hingga Futus kering seperti semula. Langkah berikut yaitu pembukaan ikatan pada Futus Setelah Futus benar-benar kering maka berikut yang dilakukan adalah membuka ikatan rafia pada Futus dengan menggunakan pisau. Lakukan dengan berhati-hati agar pada saat memotong rafia pisau tidak mengenai benang. Oke, kita masuk dalam pelaksanaan penenuanan kain adat suku kemak. Nah, pertama siapkan benang yang sudah diberi satu warna dalam keadaan kering dan Futus yang sudah dibuka rafianya. Oke, yang kedua Mapaturung Benang Benang yang sudah diberi warna selanjutnya dilakukan kegiatan Mapaturung Benang. Mapaturung Benang adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurai benang agar tidak kusut setelah dilakukan pencelupan warna dan penjemuran. Langkah yang berikut yaitu menata Futus. Benang ikat atau Futus kemudian dimasukkan ke dalam alat yang terbuat dari bambu. Setelah itu rapikan Futus tujuannya agar Futus yang dibuat sesuai dengan gambar motif. Karena pada saat pewarnaan Futus pencucian jemur hingga kering motif atau gambar sudah tidak tertata dengan rapi lagi. Maka masyarakat suku Kemak perlu melakukan kegiatan merapikan Futus dengan menggunakan lidi dan rafia. Lidi dibagi dua kemudian jepit Futus di dalam dan angkat satu per satu dan ikat sesuai gambar motif. Menyatukan Futus menggunakan air beras Nah istilah Kemaknya meti hutus Setelah Futus ditata sesuai dengan gambar motif langkah berikut yang dilakukan adalah merapikan Futus atau melekatkan Futus dengan menggunakan air beras Masyarakat suku Kemak melakukan meti hutus tujuannya agar pada saat tenun motif atau gambar tetap rapi dan tidak tergeser sehingga menimbulkan gambar motif kain pecah. kita masuk dalam kegiatan penyetelan istilah bahasa Kemaknya Lubah Setelah Futus dirapikan atau dimeti langkah berikut adalah Lubah Lubah adalah kegiatan menggabungkan benang yang diwarnai dengan menggunakan satu warna dan Futus dengan memasukkan benang satu per satu sesuai motif kain yang mau dibuat Oke kita masuk dalam Menenun Setelah kegiatan Lubah selesai maka selanjutnya pindahkan ke alat tenun untuk melakukan penenunan sarung adat suku Kemak waktu penenunan masyarakat suku Kemak sadi disesuaikan dengan kecepatan tangan masing-masing Setelah penenunan selesai maka selanjutnya kain yang telah jadi dicuci dan dijemur di bawah teras maupun di bawah sinar matahari Nah pemanfaatan kain tenun masyarakat suku Kemak sadi melakukan kegiatan menenun untuk memenuhi kebutuhan mereka Selain digunakan sebagai pakaian sehari-hari biasanya kain yang telah ditenun dijual di pasar dengan harga yang cukup mahal yaitu Rp650.000 sampai dengan Rp1.000.000 atau untuk keperluan ritual adat istiadat Oke inilah proses pembuatan satpewarna dari tanaman tarum hingga menjadi sarung kain tenun suku Kemak Sadi Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih